Jadi gini ceritanya, di suatu malam ada seorang driver ojol bernama Soleh. Nah, Pak Soleh ini dapet orderan di aplikasi, namanya Siska. Siska ini minta diantar ke gang di kota *** arah Kalis ***. Gak lama, Soleh nyampe nih di titik jemput. Sebuah jalan kecil yang sepi dan cukup gelap. Walaupun situasinya gelap, tapi gak sulit buat Soleh nemuin yang order. Cahaya lampu motornya yang terang bikin dia bisa langsung ngeliat ada perempuan dengan rambut panjang pake dress putih berdiri di pinggir jalan. Soleh sempet kaget sampe istighfar. Tapi refleksnya dia malah ngegas motornya buat segera ngejemput perempuan itu. Awalnya sekilas Soleh mencium ada bau busuk. Tapi gak lama langsung berubah jadi bau bunga pas sampe di depan si imba itu. Soleh mikirnya, oh mungkin tadi karena dia lewat tumpukan sampah di pinggir jalan kali ya. Dan bau bunga sekarang itu dari parfumnya si imba. Soleh pun langsung nanya. Dengan basiska, simbanya cuma nganggup pelan dan gak ngomong. Kepalanya juga agak nunduk. Jadi dengan cahaya jalanan yang cuma seadanya, bikin Soleh gak bisa lihat tuh mukanya dengan jelas. Pake helm mbak? Kata Soleh sambil nawarin helmnya. Mbak itu cuma ngangkat lapak tangan kanannya. Tanda dia gak mau pake helm. Soleh pun taruh helmnya kembali dan mempersilahkan mbak siska naik. Silahkan mbak. Pas naik ke atas motor, Soleh bisa ngerasain. Kalau tangan mbak siska memegang punggungnya. Tapi rasanya dingin. Soleh merinding sebentar, tapi perlahan hilang. Pas mikir, ah mungkin itu tangan mbaknya yang kedinginan. Karena lama nunggu di pinggir jalan. Soleh pun kemudian tancap gas dan mereka mulai jalan. Sepanjang jalan, Soleh selalu bisa mencium parfum penumpangnya. Aneh sih, soalnya kan mbaknya ada di belakang. Tapi kenapa angin dari depan wangi parfum seperti pas dia jemput tadi. Tapi Soleh gak mau mikir macem-macem. Pas masuk jalan besar, Soleh macu motornya lebih kencang karena jalanannya kosong. Lagi enak-enaknya nyetir, tiba-tiba Soleh ngerasa ada tangan yang meluk pinggangnya dari arah kanan. Badan Soleh dingin seketika dan merinding lagi. Yaudah nih, Soleh pelanin laju motornya. Terus dia bilang, Kekencangan ya mbak? Maaf ya, saya pelanin lagi ya mbak? Pelukan tangan dingin tadi melonggar. Terus dilepas sama si mbaknya. Merindingnya Soleh pun hilang perlahan. Setelah U-turn, Gak lama kemudian Soleh belokin motornya ke jalan kecil dan lumayan gelap. Ya, kira-kira cuma muat buat satu mobil gitulah. Karena tadi dari jalan gede kan ya. Nah, jadi pas belokin motornya ke jalan kecil itu, Masih agak kencang. Tiba-tiba, Soleh teriak. Astagfirullah! Dia kaget pas lampu motornya nyorot ke galian yang gak ditutup di sebelah kiri. Soleh langsung banting kanan dan banting lagi ke kiri, Karena ada motor dari arah berlawanan. Untungnya ada cahaya terang lampu LED motornya Soleh yang nyelamatin dia dari lubang itu. Nah, pas motor oleng, Soleh ngerasain kali ini Mbak Siska benar-benar meluk perutnya dari belakang. Dingin! Gak cuma itu, kepala Mbak Siska nempel di bawah Soleh. Sekarang, Soleh ngerasa dingin sebadan-badan dan rambutnya mbaknya kerasa geli di leher. Soleh merinding sejadi-jadinya. Dia pengen ngomong tapi gak bisa. Bawaannya panik, jadi dia malah ngegas di jalan kecil yang gelap yang kosong itu. Tapi, motornya sekarang kerasa berat. Padahal gak nanjak, rasanya kayak ditumpangin sama tiga orang dewasa di belakang. Soleh terus ngegas sampai motornya bunyi menderung. Tapi kecepatannya gak nambah. Lalu, tiba-tiba... Kedua pundak Soleh kayak ada yang neken dari atas. Rasanya kayak dinaikin orang pas panjat pinang. Berat, sakit, dingin. Dia lihat ke arah pundaknya. Ada telapak kaki. Kulit dan kukulnya menghitam, baunya busuk. Dan kemudian, kaki itu menghentak pundak Soleh. Dan kaki di pundaknya itu baru aja lompat ke atas. Sekarang Soleh mengetikan motornya sambil komat-kamit baca doa yang dihafal. Soleh mau cek keadaan Mbak Siska. Pas dia nengok ke belakang, Mbak Siska gak ada. Terpikir sama Soleh apa Mbak Siska tadi jatuh ya ketinggalan di belakang. Soleh pun puterbalikin motornya supaya lampunya bisa nerakin jalan di belakangnya. Dan ada Mbak Siska. Tapi sekarang dia melayang ganapak tanah. Perempuan rambut panjang baju putih itu ketawa melengking seperti kuntilanak di film-film hantu. Terus terbang dan ngilang ke arah genteng rumah warga. Soleh gak punya pilihan. Dia langsung ngacir balik ke jalan utama. Dan langsung ngebut pulang sambil baca-baca dan ketakutan sepanjang jalan. So, sekian brosis kisah misteri dari Pasole. Brosis punya pengalaman horor apa nih yang bisa Minho bawain nanti. Sampai ketemu.